Kopi jadi salah satu komoditas yang terkenal dari bumi seram di Mekah Aceh. Nah siapa sangka nih kualitas biji kopi terbaik dipilih langsung dari tangan emak-emak di sana. Dan fakta ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Fakta 62 selasa pagi ini. Saya Indah Setiani Pangit, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Kopi masih menjadi primadona untuk komoditas ekspor dari wilayah Aceh, khususnya dataran tinggi Gayo. Kelas ekspor kopi premium yang sangat diminati oleh pembeli dari luar negeri, khususnya Eropa, adalah kopi Arabica. Dan yang disortir secara manual dari jemari emak-emak ini. Inilah rutinitas emak-emak pada salah satu rumah sortir biji kopi. Milik Koperasi Pedagang Kopi Ketiara, yang berada di Jalan Raya Umang, Kampung Umang, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh, Tengah. Di sini, biji kopi yang disortir petani, ditimbang dan masuk tahap pengeringan akhir menggunakan mesin. Sebelum disortir, lalu semua biji kopi yang telah kering maksimal disortir secara manual oleh puluhan emak-emak ini. Satu persatu biji kopi dipilah dan dipisahkan. Mana yang mulus sebagai biji kopi premium layak ekspor? Dan mana biji kopi yang mengalami pecah-cacat? Pemilihan biji kopi secara manual ini dilakukan lantaran para pembeli, khususnya Eropa, menyampaikan bahwa kopi yang disortir manual berbeda rasanya dengan yang disortir dengan mesin. Bayar itu senang. Dia lebih senang kopi kita itu disortir oleh ibu-ibu daripada pakai mesin sortek. Karena sekarang kan ada alat sortek, kan pakai mesin dia. Jadi kalau menurut mereka, kalau lebih sering kena mesin dia, hasilnya cepat berubah warna. Keinginan bayar agar biji kopi disortir manual oleh emak-emak, pastinya memberikan dampak dan manfaat tersendiri bagi para emak-emak di sekitar rumah kopi ini. Salah satunya buat Aini Ibrahim, yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Dari bekerja menyortir kopi di sini, terkadang tidak selamanya perputaran produksi rumah kopi ini berjalan mulus. Namun, jika ada kendala secara rumah tangga, Koperasi Ketiara selalu memberikan solusi untuk pemenuhan kebutuhannya. Banyak kali manfaatnya selama kami kerja di sini. Pertama kali bisa menyekolahkan anak. Anak kami sebagian sudah sekolah di Bandar Aceh, yang ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru. Koperasi kopi ini didirikan sejak 2009 dan mulai mengekspor kopi pada 2013. Kualitas jadi hal yang harus dijaga untuk menebus pasar internasional. Setelah biji kopi dipilas secara manual, biji kopi dikemas dengan karung khusus sebelum disiapkan untuk diekspor. Pekerja menghitung kembali kadar air pada kopi, serta menimbang berat sampel untuk pencatatan akhir, sebelum tumpukan karung kopi siap ekspor ke seluruh penjuru dunia. Kalau saat ini, itu kendalanya di mana? Di harga di luar negeri harga stabil, di dalam negeri mahal. Jadi kita pun bingung menjual ke mana nanti, karena kita ekspor ini mengikut harga yang diberikan oleh bayar. Jadi harga sekarang entah ini masuk politik bisnis untuk menjatuhkan pedagang kecil atau gimana? Jadi kita belum-belum tahu gimana. Setiap tahun, kooperasi ini mengekspor 50 sampai 65 kontainer kopi melalui pelabuhan pelawan Sumatera Utara. 70 persen biji kopi diekspor ke Amerika dan sisanya Eropa dan Asia. Hairu melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.